Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Satyaku kudarmakan Darmaku kubaktikan Salam Pramuka Pemirsa Saya akan melaporkan peran anggota Pramuka Dalam hadapi new normal Dengan menerapkan protokol kesehatan Di lingkungan Madrasa Alia Alhidayah Nganju Dapat kita lihat data di samisaya Yang bersumber dari website covid19.co.id Tertanggal 7 November 2020 Kasus COVID-19 di Indonesia Yang terkonfirmasi positif Sebanyak 433.836 orang Pasien yang dinyatakan sembuh Sebanyak 364.417 orang Dan pasien yang dinyatakan meninggal Sebanyak 14.540 orang Baik pemirsa Untuk mengetahui aktivitas Anggota Gerakan Pramuka Madrasa Alia Alhidayah Dalam menerapkan patanan new normal Dengan selalu mematuhi protokol kesehatan Akan disampaikan oleh rekan saya Kak Anggi Rahmawati Berikut liputannya Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, kali ini saya sedang berada Di depan gedung Madrasa Alia Alhidayah Dimana Madrasa ini merupakan Salah satu lembaga pendidikan Di Kabupaten Nganju Yang benar-benar menerapkan Protokol kesehatan COVID-19 Dapat kita lihat Di belakang saya ini Sudah terdapat sejumlah Anggota Gerakan Pramuka Madrasa Alia Alhidayah Yang akan melaksanakan kegiatan Di dalam area Madrasa Tetapi sebelum itu Mereka tetap dihimbau Untuk melakukan Protokol kesehatan Sesuai dengan anjuran pemerintah Seperti memakai masker Menjaga jarak Mengecekan suhu tubuh Dan mencuci tangan Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya Bagaimana peran Gerakan anggota Pramuka Madrasa Alia Alhidayah Sudah bergabung bersama saya Kak Siti Nur Aisyah Selaku Dewan Kerja Ambalan R.A. Kartini Pangkalan Madrasa Alia Alhidayah Assalamualaikum Selamat pagi Kak Aisyah Waalaikumsalam Selamat pagi Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat Begini Kak Di masa new normal ini Bagaimana peran Anggota pelajar Pramuka Apakah tetap Mematuhi protokol kesehatan Atau tidak? Alhamdulillah Sudah Ya Peran anggota Gerakan Pramuka Emma Alhidayah Di masa new normal ini Sudah benar-benar Menerapkan protokol kesehatan Sejumlah anggota Gerakan Pramuka Emma Alhidayah Juga ikut berperan aktif Dalam mendisiplinkan Peserta didik Yang tidak mematuhi Protokol kesehatan Bisa diceritakan sedikit Kak Kegiatan apa saja Yang sudah dilakukan oleh Gerakan Pramuka Alhidayah Di masa new normal ini Namun tetap Mematuhi protokol kesehatan Kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka Emma Alhidayah Di antaranya Melaksanakan kegiatan webinar Dengan mengusung tema Peran pelajar menghadapi Masa new normal Kegiatan ini telah dilaksanakan Pada tanggal 12 Juni 2020 Melaksanakan kegiatan Penerimaan tamu Ambalan baru Tahun 2020 Secara online Selanjutnya Gerakan Pramuka Emma Alhidayah Juga Melaksanakan kegiatan Latihan rutin Secara online Atau pelatihan Jara jauh Walaupun Melaksanakan kegiatan Secara tatap muka Kepada Seluruh anggota Pramuka Tetap diimbau Untuk mematuhi Protokol kesehatan Secara ketat Baik Terima kasih ke atas Informasinya Semoga kita sehat selalu Dan pandemi ini Segera berakhir Baik pemirsa Itu tadi informasi Yang dapat disampaikan Dari saya Anggi Rahmawati Melaporkan Kembali ke studio Terima kasih ke atas Terima kasih ke atas Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!